Selamat datang di channel Berajarnesia Kali ini kita akan melanjutkan Pembelajaran kita tentang membuat name tag Tapi berbeda, kali ini kita akan membuatkan dengan versi pektornya Yaitu menggunakan InScape Tampilannya seperti ini Teman-teman silahkan bagi yang mau silahkan abiskan di komentar Bagaimana caranya, kita langsung saja pada tutorialnya Oke teman-teman, pastikan teman-teman sudah membuka satu page Seperti ini, satu page kosong Silahkan boleh diatur dulu Disini untuk ukurannya seperti biasa Saya gunakan page A4 dengan satuan cm Nanti kalau dicetak silahkan boleh mau landscape atau portrait silahkan Dan seperti biasa, ini tergantung dari selera Untuk snap saya di nolkan saja Atau disatukan saja karena terganggu Untuk dalam pembuatan desainnya Jadi terlalu menempel otomatis Yaitu memang ardega terganggu juga Jadi kita satukan saja Kalau sudah, silahkan di close Setelah itu, teman-teman silahkan dibuat ukuran untuk name tagnya Disini saya menggunakan ukuran dengan lebar 55 cm dengan tinggi 88 cm Nanti teman-teman ukurannya bisa disuaikan Dengan gantungan dari name tag atau wadah Kita ganti dulu untuk stroke-nya menjadi hitam Dan untuk opposite-nya Karena ini bekas setting Jadi teman-teman juga Barangkali akan langsung Kalau saya ini diperapikan saja dulu Kalau sudah Sekarang bagian pinggirnya Kita turunkan sedikit Agar lebih melengkung Seperti ini Kalau sudah bisa kelihatan Yang ini kita duplikat dulu Seperti itu ini untuk cadangan Jaga-jaga saja Kalau kita membutuhkan lagi Selanjutnya kita buat sebuah shape Dari bagian atas menggunakan lingkaran Seperti ini Teman-teman lingkarannya Dan fillnya kita kosongkan Setelah kosong Untuk lingkarannya Teman-teman Kita duplikat dulu Dengan ctrl D Seperti ini Kira-kira kita geser Di sebelah kanan Kurang lebih Seperti ini Oke Kalau sudah Sekarang Kita akan Buat Satu garis Di sini Yang lingkaran Kita Blok dulu Semuanya Caranya sebenarnya banyak Ini kita menggunakan Cara Combine Di sini ada Combine Lalu dipilih Untuk Bentuk dasar dari name tag Dan dipilih Division Oke Tunggu Kalau sudah Teman-teman Di sini bisa dilihat Bahwa Ada garis Supaya lebih mudah Kita ambil dulu Untuk palet warnanya Disini saya sudah siapkan Bersama Icon Ini untuk contohnya Dan ini untuk Icon dan palet warnanya Kita copykan saja dulu Nanti yang mau Teman-teman silahkan Boleh di Habiskan di komentar Sebenarnya Sebenarnya untuk palet warna Kita bisa mencari sendiri Bisa memilih sendiri Di sini Supaya Lebih mudah juga Kita sediakan saja Oke Yang ini Kita curi warnanya Menjadi warna biru Seperti ini Dan untuk Bagian Yang paletnya Kita gunakan Warna Orange Oke Seperti ini Oke Kalau sudah Kita Bagian atas Kita hilangkan saja Untuk Outline Tinggal di klik kanan Lalu Stroke Di sini Kelihatan teman-teman Ada bagian yang Terpotong Atau bagian yang kosong Kita blok saja dulu Bisa kelihatan Lalu pilih Keduanya Ya Seperti ini Menggunakan ship Oke Maaf ada yang tertinggal Teman-teman Sambil dilihat Yang di sini ada Apa yang saya tekan Dan saya ketik Bisa disimak Di sini sebelah atas Oke Kembali Yang ini di blok dulu Tekan ship Lalu di klik Seperti ini Lalu Object dan union Oke Kita pilih kembali Warnanya Yaitu Warna Biru Oke Sudah Ini untuk bagian atas Sekarang Untuk bagian bawah Untuk bagian bawah Kita akan Menggunakan Bejer tool Ya Di sini Caranya Kita tarik dulu Seperti ini Kita tarik Sambil menekan ship Jadi Bentuknya Lebih Presisi Tekan Control Maksudnya Tekan Control Tarik ke bawah Dan Lakukan seperti ini Oke Setelah itu Supaya Pas Untuk Ratanya Kita gunakan Guideline Ya Seperti ini Lalu kita gunakan Bejer tool Ya Ini tarik Ke atas Oke Satu Ini sudah ada Dan Selanjutnya Bagian yang ini Kita perhalus Caranya Teman-teman Bisa Diklik dulu Di sini Setelah itu Bagian yang ini Kita buang Di sini Diklik dua kali Yang ini kita buang Oke Jadi seperti ini Jadi lebih halus Setelah itu Kita gunakan Duplikat dulu Ya Bagian yang Sudah kita buat Tadi Yang gajiannya Kita hapus Saja Yang Bagian ini Oke Kita pilih Lalu Kita Gunakan Path Division Jadi Bentuknya Atau Bertambah Kita pilih Warna biru Oke Dan Selanjutnya Kita pilih Yang ini Kita akan buat Polet Seperti yang tadi Caranya Ini tinggal Dimiringkan Saja Seperti ini Pastikan Memotong Kurang lebih Oke Kurang lebih Memotong Bagian yang Bawa Iya Kita Rotasikan Sedikit Oke Teman-teman Tinggal di Pas Saja Kalau Misalkan Untuk Bagian yang Lain Kita bisa Gunakan Edit Set By Node Seperti ini Jadi Untuk Menurunkan Secara Tidak Keseluruhan Oke Yang ini Juga Sama Iya Kalau Sudah Teman-teman Silahkan Dipilih Kembali Yang ini Yang tengahnya Lalu Pilih Text Dan M Up Pilih Path Dan Pilih Division Kembali Dan Yang ini Yang Bagian Bawah Yang hasil Tadi Kita Potong Selection Pilih Lagi Warna Orang Semuanya Dan Selanjutnya Kita Klik Kanan Pada Tanda X Oke Ini Sudah Jadi Untuk Bagian Depannya Tinggal Kita Berikan Dulu Untuk Namanya Disini Hanya Nama Dengan Tugas Misalkan Tugas Saya Misalkan Disini Sebagai Content Creator Saya Gunakan Beri Serif Pond Nya Itu Dari Google Pond Yang Ini Serif Ball Dan Kita Perbesar Untuk Content Creator Kita Ambil Saja 14 Misalkan Dan Untuk Spasinya Kita Kurangi Oke Control A Lalu Beli Beri Center Format Center Kalau Sudah Seperti Ini Untuk Namanya Kita Lanjut Untuk Memasukkan Foto Di Disini Fotonya Hanya Sample Saja Sample Avatar Jadi Maksudnya Nanti Teman-teman Juga Caranya Sama Untuk Masukkan Fotonya Oke Disini Warnanya Ini adalah Bitmap Teman-teman Fotonya Adalah Foto Bitmap Jadi Tidak Bisa Dikasih Stroke Kita Beri Dulu Warna Abu Yang ini Oke Kita Hilangkan Stroke Supaya Kelihatan Ini Naikkan Ke Atas Dengan Control Home Dan Tinggal Dimasukkan Saja Oke Terlalu Kontras Ya Kurang Lebih Seperti Ini Tinggal Kita Rapihkan Ya Seperti Ini Oke Sekarang Tinggal Kita Buat Bagian Belakangnya Yang Ini Tinggal Kita Duplikat Saja Dulu Oke Kita Buang Karena Ini Sudah Jadi Oke Seperti Ini Dan Kita Masukkan Kembali Untuk Social Medianya Supaya Tak Lama Jadi Saya Gunakan Copy Paste Saja Dari Notepad Kita Pastikan Seperti Ini Kita Ambil Saja Tiga Ada Channel Hapus Juga Salah Satu Kita Hapus Disini Oke Sekarang Tinggal Diperkecil Dulu Setelah Diperkecil Kita Masukkan Iconnya Yang Tadi Disini Facebook Channel Dan Nomor WA Oke Kita Turunkan Saja Dulu Oh Harusnya Twitter Ya Harusnya Ya Biar Sama Saja Tinggal Kita Ganti Saja Menjadi Belajar Nesja Untuk Channel Kita Perkecil Dulu Oke Kita Rampingkan Kita Berikan Kotak 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 Maksudnya Kotak Satu Menggunakan Aerober Seperti Ini Oke Kita Masukkan Dulu Untuk Logonya Ini Diberi Warna Putih Saja Oke Dan Untuk Bagian Sisinya Kita Lengkungkan Oke Untuk Warna Iconnya Disini Belakangnya Tinggal Kita Duplikat Seperti Ini Juga Sama Kita Duplikat Oke Kalau Sudah Warna Logonya Kita Control Home Ke Atas Lalu Kita Pilih Salah Satu Dan Tekan R Jadi Ke Kanan Yang Ini Shotcut Saya Sudah Ganti Menjadi Shotcut Corel Draw Oke Tinggal Kita Rapihkan Tekan C Oke Tekan CE Seperti Ini Ini Sama Tekan CE Ini Sama Tekan CE Oke Lalu Kita Perkecil Disesuaikan Untuk Tulisannya Kalau Ini Terlalu Dempet Kita Perbesar Nama Saya Perlebar Oke Iya Kita Ikut Ke Bagian Ininya Kita Ikut Ke Bagian Perataan Yang Ditulisannya Selanjutnya Kita Masukkan Untuk Barcode Barcode Dari Nomor WA Barcode Dari Nomor WA Masing-masing Caranya Tinggal Diberi Kotak Saja Seperti Ini Lalu Dipilih Kembali Dan Set Clip Simpan Saja Di Tengah Oke Di Tengah Dan Ini Kita Perkecil Kita Di Group Ya Dan Kita Masukkan Alamat Websitenya Alamat Website Saya Selanjutnya Teman-teman Untuk Datanya Tinggal Disesuaikan Saja Karena Ini Hanya Contoh Cantra Membuatnya Jadi Tidak Harus Seperti Ini Nanti Barcodenya Apakah Bisa Menggunakan Map Dari Perusahaan Dan Lain-lain Sesuai Dari Kebutuhan Dan Kreasi Masing-masing Seperti itu Kira-kira Oke Kita rapihkan Tekan C Seperti ini Iya Oke Hasilnya Seperti ini Teman-teman Mungkin Ini Agak Kebawah Harusnya Ke atas Sedikit Supaya Ada Ruang Untuk Tulisannya Tidak Apa-apa Caranya Sama Tinggal Dirapihkan Saja Terima Kasih Teman-teman Sudah Menyaksikan Mudah-mudahan Berenfaat Inilah Name Tag Bagi Yang Mau File Silahkan Di Komentar